PSM Mania Pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares tak mempersoalkan jika klub yang dia nakodai saat ini tidak memiliki fasilitas elit. Sebagai pelatih yang memiliki pengalaman mengarsi teki tim-tim Eropa dan sejumlah klub elit Asia, Bernardo Tavares tak pernah memperbandingkannya dengan PSM Makassar klub yang dia bela saat ini. Sebab bagi Bernardo Tavares apa yang ditunjukkan supporter PSM Makassar bisa menutupi segala kekurangan tersebut. Melainkan infrastruktur PSM Makassar sebagai klub tertua di tanah air yang menjadi sorotan. Beberapa tahun lalu PSM Makassar bermarkas di Stadion Mato Angin. Stadion yang dibangun pada event PON ke-2 di tahun 1950-an itu dinilai tak layak untuk PSM Makassar yang bertanding di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Alhasil, Pemprov Sulsel pun berinisiatif melakukan pembangunan pulang. Tetapi sayangnya, hingga kini nasib Stadion Mato Angin tak kunjung terang. Sejak tahun lalu atau pada musim 2022-2023, PSM Makassar terpaksa harus hijrah ke pare-pare dan menggunakan Stadion BG Habibie sebagai markas mereka. Lagi-lagi Stadion BG Habibie terbilang masih memiliki sejumlah kekurangan hingga kerap dikritik mengenai kelayakan lapangan hingga infrastruktur penunjangnya. Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares pun menyadari bahwa PSM Makassar tidak punya Stadion di Makassar seperti klub lain. Tapi hal itu bukan masalah, karena menurutnya PSM Makassar punya supporter terbaik. Klub lain punya Stadion bagus, fasilitas bagus, tetapi PSM punya supporter terbaik, tegas Bernardo Tavares. Berkat dukungan supporter, hasil terbaik bisa diraih sport Yutu Eja. Menjadi kampung musim lalu tidak lepas dari peran dan dukungan supporter. Hasilnya, apa yang kita lihat di musim lalu? Ungkasnya, media officer PSM Sulaiman Abdul Karir mengatakan supporter PSM sangat loyal. Terbukti, semua laga yang dijalani di pare-pare tanpa cacat dan keributan. Ini memperlihatkan kedewasaan para supporter dalam mendukung tim kebanggaannya. Sepanjang kita jadi tuan rumah di pare-pare, hampir sama sekali tidak ada kejadian-kejadian yang bisa merugikan tim, katanya. Alhamdulillah juga sepanjang musim lalu dimanapun kita bertanding mereka selalu ada, sambungnya. Kedewasaan supporter PSM juga ditunjukkan saat laga away ke Bali. Porter PSM Makassar hadir tanpa atribut. Nah, Alhamdulillah supporter cukup dewasa menyikapi itu. Betul-betul mereka mematuhi aturan ada yang datang tapi tidak memakai atribut. Jelas pria akrab yang disapa suni itu. Perwakilan supporter, Iwan mensupport PSM Makassar dimarah pun berada. Dengan mengikuti aturan salah satunya bentuk support tersebut. Iwan berterima kasih kepada semua pihak sehingga supporter PSM Makassar bisa jadi yang terbaik. Dia berperan agar kelompok supporter selalu menjaga kepompakan. Tetap jaga kesehatan dan kepompakan, katanya. Terima kasih untuk semua stakeholder PSM Makassar yang membuat kami tahun ini sampai tahun berikut yang menjadi supporter juaranya Liga Indonesia. Bukasnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.